. Sebanyak 83 warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Pekalongan, mengikuti wisuda Sekolah Lansia Tangguh. Wisuda dilakukan di Hotel Syariah Indonesia Jalan Raya Kulu, Kecamatan Karanganyar. Lansia yang diwisuda, berasal dari Sekolah Lansia Flamboyan Desa Ngalian, dan Sekolah Lansia Nusa Indah Desa Surabayan Kecamatan Tirto. Wisuda dihadiri oleh Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Eko Widianto Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, Camat Kepala Desa, dan Tamu Undangan. Kepala Bidang PPKB Dinas P3A Kabupaten Pekalongan, Fatiroh menyampaikan, wisuda lansia ini diikuti oleh 83 lansia. Terdiri dari 43 lansia dari Desa Surabayan, Kecamatan Wonoperingo, dan 40 lansia dari Desa Ngalian, Kecamatan Tirto. Jadi lansia yang kami wisuda ini adalah lulusan S1, di mana lulusan S1 adalah telah menyelesaikan sekolahnya atau pendidikannya sebanyak 10 kali pertemuan. Kalau S2 adalah 20 kali pertemuan. Ini adalah S1 di mana harus menyelesaikan 10 kali pertemuan tatapan materi yang diberikan oleh OPD terkait, antara lain Dinas Kami, P3A PPKB, Dinas Kesehatan, Bidang-Bidang Dipuskesmas, kemudian dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Kesehatan Sudangge, dari UMPP. Itu telah memberikan materi-materi yang terkait dengan 7 dimensi lantian tangguh. Dengan diberikan sekolah lansia yang difasilitasi oleh pemerintah bersama-sama dengan provinsi, mutlaknya dari provinsi perwakilan BKKPN Provinsi Jawa Tengah, ini diharapkan lansia dapat menjalin hubungan kemasyarakatan, bisa, apa namanya, mandiri, kemudian melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan, ekonomi, budaya, dan diharapkan menjadi lansia tangguh yang memiliki fisik dan mental yang sehat. Diharapkan, lansia yang dini sudah bisa aktif menjalankan kegiatan bermasyarakat secara mandiri dan mampu mencukupi kebutuhan. Juga diharapkan mereka bisa kreatif dan produktif sehingga akan bisa menjadi lansia yang bahagia di akhir hidupnya. Sementara salah satu wisudawan lansia, Nurul Huda menyampaikan terima kasih atas bimbingan dalam mengikuti 10 kali pertemuan. Sebab kegiatan yang telah disampaikan pemateri, cukup memberikan motivasi kepada lansia. Dalam kegiatan wisuda, juga diberikan penghargaan untuk wisudawan terbaik, tertua, dan kreatif. Dalam kegiatan wisuda, juga diberikan penghargaan untuk wisudawan terbaik, tertua, dan kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!